Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menceritakan kelanjutan dari alur cerita film Mission Impossible yang kelima Film ini berjudul Roger Nation yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu Dan memiliki skor 7,4 dari 10 poin menurut situs IMDB Film ini sendiri menceritakan tentang ajen mata-mata rahasia Amerika IMF Yang kembali beraksi untuk membongkar sebuah sindikat kejahatan internasional Yang menjadi dalang dari serangkaian aksi teror di dunia Film keren ini hasil karya sutradara Christopher McQuarrie Dan tentunya masih diperankan oleh aktor-aktor terbaik yaitu Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Peck, Rebecca Ferguson, dan kawan-kawan Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Mission Impossible, Roger Nation Film dimulai dengan aksi ajen mata-mata rahasia Amerika IMF yang bernama Benji Dunn Sedang mengamati pesawat kargo militer yang sedang membawa sebuah paket di Belarus Sedangkan di dalam markas, ajen yang bernama Brian menyuruh Benji untuk segera mengamankan paket yang akan diangkut oleh pesawat itu Tiba-tiba di tempat lain muncul luter stikel yang datang untuk membantu Dia mengotak-atik peralatan agar Benji bisa terhubung dengan satelit Rusia Dan saat Benji sudah terhubung dengan satelit Rusia Dia berusaha mematikan mesin pesawat yang hendak terbang itu Namun usahanya sia-sia karena sistem mesin pesawat terkunci Tiba-tiba dari arah lain, ajen yang bernama Ethan Han datang membantu Dengan beraninya dia melompat ke atas pesawat yang hendak lepas lantas Ethan kemudian menyuruh Benji untuk segera membuka pintu pesawat Benji pun berusaha membuka pintu pesawat itu Namun dia malah membuka pintu bagian belakang pesawat Yang membuat sang pilot menyuruh anak buahnya memeriksa apa yang serang terjadi Saat pintu berhasil dibuka, Ethan langsung masuk ke dalam pesawat Ketika kru pesawat memeriksa apa yang serang terjadi Dia melihat Ethan di sana Ethan pun langsung melepaskan pengait paket itu dan terjun bersamanya Beberapa waktu kemudian, tepatnya di London Ethan pergi ke sebuah toko kaset Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita penjaga toko Wanita itu memberikan beberapa pertanyaan kepada Ethan Untuk memastikan apakah dia Ethan yang asli Dan setelah diketahui Ethan adalah Ethan yang asli Wanita itu memberikan sebuah kaset peringan kepadanya Ternyata, kaset itu berisi informasi mengenai aksi Ethan sebelumnya Yang mencegat pesawat yang hendak membawa sebuah paket di Belarus Paket itu ternyata senjata yang mengandung gas beracun Yang mampu menghancurkan kota besar Dan semua jenajah kru pesawat ditemukan kurang dari 24 jam Setelah pesawat mendara di Damascus Semua kru pesawat diketahui sebagai separatist jetnya Yang tidak punya akses ataupun kemampuan untuk memperoleh senjata yang mereka angkut tersebut Hal ini sangat sesuai dengan kecurigaan Ethan mengenai organisasi bayangan Yang menginginkan revolusi dengan aksi teror di berbagai negara untuk kepentingan barat IMF juga mencurigai kalau organisasi bayangan ini adalah organisasi yang sama dengan organisasi yang dilacak Ethan selama setahun terakhir yang bernama Syndicate Oleh karena itu, IMF menugaskan Ethan dan timnya untuk menumpas semua jaringan teroris ini Tetapi hal yang tak disangka-sangka terjadi Ternyata yang mengirim informasi itu adalah organisasi Syndicate itu sendiri Ethan pun sangat terkejut Syndicate menyuruh Ethan untuk tidak mengejar dan melawan organisasi mereka Karena jika Ethan tetap pada pendiriannya Mereka akan membunuh Ethan karena mereka telah mengetahui identitas Ethan sebenarnya Setelah pesan itu hancur, asap kemudian keluar dari bawah Ethan lalu melihat seorang pria membunuh wanita penjaga toko itu Ethan yang terjebak di sana tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya tak sedarkan diri Berpindah ke Washington DC Direktur CIA yang bernama Alan Hanley meyakinkan Komite Senat untuk membubarkan organisasi IMF Karena diketahui IMF sering melanggar perintah dan suka membelot Dan sekarang IMF tidak memiliki sekretaris yang bertanggung jawab Hanley mengatakan nantinya semua agen IMF akan dipindahkan ke CIA Agen Brand pun melakukan pembelaan, namun sia-sia Ketua Komite menjelaskan kalau aksi yang tim IMF lakukan selama ini hanya keberuntungan saja Akhirnya ketua Komite resmi membubarkan IMF Kembali ke tempat Ethan Setelah dia sadarkan diri, dia melihat tangan dan kakinya yang telah diborgol di ruang penyiksaan Tidak berselang lama, seorang perempuan datang ke sana Dari gerak-geriknya, perempuan itu sepertinya ingin melakukan sesuatu terhadap Ethan Tiba-tiba, sekumpulan pria anggota sindiket yang dipimpin oleh Janik Vinter juga datang ke ruangan tersebut Lantas si perempuan bertanya mau apa Vinter kesini Vinter tanpa memperdulikan si perempuan langsung menghajar Ethan Ternyata Ethan mengenali siapa si Vinter ini Vinter telah resmi dinyatakan tewas 3 tahun yang lalu Ketika Vinter kembali memukul Ethan Perempuan itu mengambil kunci borkol Ethan Si perempuan lalu memberikan kode kepada Ethan untuk menghajar Vinter Perempuan itu kemudian memberikan kunci itu kepada Ethan dan lanjut menghajar semua anak buah Vinter Ethan pun berusaha melepaskan diri Dan setelah itu, dia ikut membantu si perempuan menghajar semua anak buah Vinter Setelah semua anak buah Vinter mereka bunuh Si perempuan mengajak Ethan pergi melarikan diri karena Vinter masih hidup Di tengah perjalanan, si perempuan menyuruh Ethan pergi kabur sendirian Karena dari aksi yang mereka lakukan barusan Anggota sindiket yang lain belum mengetahui kalau dia yang membantu Ethan melarikan diri Setelah berhasil kabur, Ethan menghubungi Brian dan memintanya untuk segera dijemput Ethan juga menjelaskan kalau ada seorang pria yang sepertinya menginginkan sesuatu darinya Pria itu diduga ada hubungannya dengan organisasi sindiket Ethan menurut Brian untuk mengumpulkan semua data ajen mata-mata rahasia dari semua negara yang telah dinyatakan tewas Brian kemudian berkata kalau dia tidak bisa melakukan itu semua Karena sekarang komite telah membubarkan IMF dan memindahkan semua misi ke CIA Ethan pun hanya bisa tabah dan akan menghilang di London sambil mencari tahu siapa pria yang ia lihat di toko kaset sebelumnya Hanley lalu menemui Brian yang sekarang ini menjadi bawahannya di CIA Dan bertanya di mana lokasi Ethan sekarang Brian berkata kalau dia tidak mengetahuinya Dan informasi terakhir yang ia tahu adalah kalau Ethan sedang melacak organisasi sindiket Hanley kemudian menuduh kalau Ethan lah selama ini yang membuat organisasi sindiket agar keberadaan IMF diakui Oleh karena itu dia akan mencari Ethan untuk meminta pertanggung jawabannya Enam bulan kemudian tim CIA yang dipimpin Hanley dari markas melakukan penangkapan terhadap Ethan yang sekarang bersembunyi di Havana, Cuba Tim CIA menyusuri rumah itu dan mendobrak pintu Tetapi mereka tidak menemukan Ethan di sana Ternyata Ethan berada di tempat lain Ethan sengaja mengarahkan tim CIA itu ke ruangan tersebut untuk menemukan bukti yang selama ini dia kumpulkan Berpindah ke kantor CIA Salah satu karyawan memberi Benji sebuah amplop Ternyata amplop itu berisi sebuah tiket opera yang akan dilaksanakan di Wiena Austria yang Benji menangkan Setelah itu Hanley menemui Benji yang sedang melakukan tes kejujuran Hanley memberikan bukti yang mereka dapatkan saat melakukan penangkapan terhadap Ethan sebelumnya Ternyata bukti itu adalah foto-foto dari semua ajen dari berbagai negara yang hilang maupun yang dinyatakan telah tewas Hanley menuduh Benji membantu Ethan dalam mengumpulkan bukti itu Benji pun menjawab kalau selama enam bulan terakhir ini dia tidak pernah lagi berhubungan dengan Ethan Karena Benji berkata jujur Hanley pun pergi dari sana Setelah kembali ke meja kerjanya Benji kembali melirik tiket opera yang ia menangkan Dan dia berniat akan pergi melihat pertunjukan opera tersebut Sesampainya di terminal kereta api di Wiena Austria Benji mendapatkan sebuah paket misterius Paket itu berisi kacamata dan Benji langsung memakainya Ternyata orang yang memberikan kacamata itu adalah Ethan Ethan mengirim foto pria yang sedang ia cari kepada Benji Ethan menjelaskan kalau pria itu satu-satunya orang yang bisa menghubungkan mereka ke syndicate Dan Ethan sangat yakin kalau malam ini pria itu akan muncul di pertunjukan opera Oleh karena itu dia membutuhkan bantuan Benji untuk menemukan pria tersebut Ethan menyuruh Benji menendai pria itu Dan setelah itu dia akan mengikutinya kemanapun si pria pergi Setelah tugasnya selesai Ethan menyuruh Benji pulang dan kembali bekerja Senin pagi Karena Ethan tidak ingin melibatkan Benji terlalu dalam yang membuatnya dalam bahaya Ternyata pertunjukan opera yang akan segera dilaksanakan dihadiri oleh kanselir Austria Benji yang sudah masuk ke dalam gedung kemudian disuruh Ethan Untuk segera pergi ke posisinya untuk menjalankan misi Saat semua pengiring musik masuk ke dalam ruangan Terlihat ada seorang pria yang pergi ke arah lain Seorang petugas yang sangat mencurigakan juga ikut masuk ke gedung pertunjukan tersebut Kini Benji sudah sampai di posisinya dan langsung meretas kamera CCTV Saat pertunjukan opera dimulai Benji mulai mencari pria yang mirip dengan foto pria yang sedang dicari-cari Ethan Saat sedang mencari Benji melihat si pria yang tidak ikut bergabung dengan kelompok musik pengiring sebelumnya Pergi ke arah panggung belakang Benji pun langsung mengabar Ethan dan menyuruhnya untuk mengikuti pria itu Saat mengejar pria itu Ethan juga melihat wanita yang menyelamatkannya di ruang penyiksaan sebelumnya Dan terlihat gerak-geriknya sangat mencurigakan Wanita itu kemudian mempersiapkan senjatanya Kembali ke tempat Ethan Dia sekarang sudah berada tepat di belakang si pria yang dilihat Benji Dia langsung melompat untuk menghajar pria itu Pertarungan di antara keduanya pun terjadi Ternyata pria itu adalah suruhan pria yang sedang dicari-cari Ethan Di tengah pertarungan Ethan juga melihat si petugas mencurigakan yang ingin membunuhkan selir Austria Dan akhirnya Ethan berhasil juga membunuh si pria lawannya itu Benji yang melihat si petugas mencurigakan berada di ruang pencahayaan langsung bergegas ke sana Ethan kemudian mengambil senjata si pria yang telah ia bunuh untuk menembak si petugas mencurigakan Tetapi dia juga melihat si wanita yang menolongnya dulu Telah bersiap-siap juga ingin menembak selir Austria Ethan pun kebingungan ingin menembak yang mana Ethan kemudian memutuskan menembak selir Austria di lengannya Agar segera menunduk untuk menghindari tembakan si wanita Dan akhirnya selir Austria berhasil diselamatkan Benji yang baru sampai di ruang pencahayaan Langsung menghajar si petugas mencurigakan Beruntung si wanita menembak si petugas Benji yang merasa ingin ditembak juga langsung bersembunyi Si wanita yang ingin melarikan diri kebingungan mau lewat jalan yang mana Ethan lalu menemuinya dan mengajaknya kabur lewat jalan yang ia ketahui Mereka berdua pergi ke atas gedung Dengan menggunakan tali Mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari gedung itu Tidak berselang lama mereka dikejutkan dengan mobil kanselir Austria yang meledak tepat di hadapan mereka Beruntung Benji segera datang untuk menjemput Ethan Di dalam mobil wanita itu pun akhirnya mengakui siapa dia sebenarnya Dia bernama Ilsa Faust Seorang intelijen Inggris Ilsa juga memberikan Ethan sebuah flash disk Setelah itu Dia menjelaskan kalau setelah menyelamatkan Ethan di London sebelumnya Dia disuruh bosnya membunuhkan selir Austria Untuk kembali mendapatkan kepercayaan bosnya itu Benji kemudian menyadari kalau mereka sedang diikuti Ethan lalu langsung bertanya mengenai si peria yang ia cari kepada Ilsa Ilsa menjawab Kalau dia juga mengejar peria itu Dan dia bisa membantu Ethan Dia pun meminta segera dikeluarkan Tetapi harus terlihat seperti melarikan diri Agar anak buah bosnya tidak mencurigainya bekerja sama dengan Ethan Ethan kemudian mengajak Benji ke markas rahasianya Di sana Ethan memberikan identitas baru kepada Benji Agar dia tidak terdeteksi pada saat pulang ke Washington DC Sebelum pergi Benji ingin mengetahui apa yang Ethan lakukan sebenarnya Ethan pun menunjukkan foto-foto beberapa agen intelijen Benji mengenali salah satunya Yaitu pria yang ia lihat di opera Ethan mengatakan kalau pria itu diperkirakan telah tewas Ethan juga menunjukkan pria yang telah ia bunuh di opera Pria itu juga diperkirakan telah tewas Ethan kemudian menunjukkan pria yang ia cari-cari selama ini Dan memperlihatkan beberapa insiden kecelakaan kepada Benji Ethan menjelaskan Kalau itu semua adalah ulah organisasi syndicate Syndicate dilatih untuk melakukan sama seperti yang dilakukan tim IMF Tapi dengan tujuan kejahatan Ethan sangat yakin kalau pria itu adalah kunci untuk mengungkap kejahatan syndicate Melihat semua penjelasan Ethan Benji pun memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Washington Dan akan berada di sisi Ethan untuk membantunya Melihat keikhlasan hati Benji Ethan pun akhirnya menyetujui keputusan Benji Mereka akan memulainya dari Ilsa Berpindah ke tempat lain Ilsa pergi menemui bosnya yang ternyata orang yang dicari-cari Ethan selama ini Ilsa sedikit kecewa dengan bosnya karena telah mengirim dua pria bersenjata di opera untuk membantunya Tetapi yang satunya malah ingin membunuhnya Ilsa lalu berkata kalau kau tidak percaya dengan kemampuanku bunuh aku sekarang Bukannya membunuh Ilsa Bosnya malah membunuh salah satu anak buahnya Bosnya itu lalu menyuruh Ilsa untuk segera menemukan Ethan Kembali ke tempat Ethan Setelah mereka memeriksa isi flash disk yang diberikan Ilsa Mereka menemukan kalau isi flash disk itu adalah sebuah fasilitas keamanan komputer yang sangat terlindungi Atau bisa juga disebut dengan berangkas digital Dan lokasinya berada di Morocco Tanpa pikir panjang mereka pun langsung ke sana Sesampainya di Morocco Mereka berdua langsung pergi menemui Ilsa Sementara di tempat lain Brent meminta bantuan Luther untuk menemukan Ethan dan Benji lebih dulu sebelum keduluan pihak CIA Karena jika CIA yang lebih dulu menemukan Ethan dan Benji Mereka akan membunuhnya Luther akhirnya mau membantu Brent Kembali ke tempat Ethan Ilsa menjelaskan kalau pria yang dicari Ethan selama ini bernama Solomon Lane Yaitu orang yang menciptakan organisasi sindiket Ilsa juga mengatakan kalau dia sebenarnya agen intelijen Inggris yang diutus menyamar untuk mendapatkan kepercayaan Solomon Agar bisa mengungkap siapa saja anggota dari organisasi sindiket tersebut Ilsa lanjut menjelaskan kalau Solomon mempunyai catatan induk berisi identitas semua anggotanya termasuk rekan terorisnya Salah satu anggota Solomon mencuri itu berharap dapat memeras bosnya Dan dia menyimpannya di fasilitas keamanan komputer yang berada di Moroko Jadi rencana mereka sekarang adalah mencuri catatan milik Solomon Ilsa lalu memperlihatkan kalau catatan milik Solomon berada di fasilitas komputer yang tersembunyi di bawah pembangkit listrik dengan penjagaan militer Satu-satunya cara untuk mengunduh catatan itu hanya melalui komputer pusat yang terletak di sana Untuk mencapai komputer itu harus melewati pintu gerbang utama Akses lift dengan pengenalan sidik jari dan membuka tiga kunci dengan sandi terpisah Benji mengusulkan untuk memakai topeng dengan wajah ajen yang mencuri catatan itu Ilsa mengatakan kalau masih ada keamanan terakhir Yaitu kamera yang mengetahui dengan sangat detail cara berjalan ajen Cara bicaranya, cara geraknya, bahkan sampai wajahnya Jadi meskipun memakai topeng Benji akan tetap tertangkap juga Jadi satu-satunya cara agar tidak terdeteksi sistem keamanan adalah profil Benji harus terinstall dalam sistem keamanan tersebut Dimana semua data profil disimpan di dalam torus yang berada di bawah air Jadi Ethan harus masuk ke torus untuk menukar profil keamanan Agar Benji bisa pergi ke komputer pusat mengambil catatan khas induk Solomon tanpa terdeteksi Jika logam memasuki torus, maka sistem akan tertutup otomatis Jadi Ethan harus masuk ke dalam torus yang penuh dengan air tanpa menggunakan tabung oksigen Dan harus menahan napas selama tiga menit untuk menukar profil keamanan lalu segera pergi dari sana Berpindah ke markas CIA, Brian yang dibantu Luther berusaha mencari keberadaan Ethan dan Benji Luther memulai aksinya dengan mencari Ilsa Luther yakin kalau mereka berhasil menemukan Ilsa, mereka juga akan berhasil menemukan Ethan Tanpa memerlukan waktu yang lama, Luther sudah menemukan lokasi Ilsa melalui kamera CCTV yang berada di Bandara Kasap Langka, Morocco Kembali ke tempat Ethan, dia dan Ilsa masuk ke lokasi pembangkit listrik menggunakan parasut Sementara Benji bertugas menyamar masuk melalui gerbang utama untuk mengakses komputer pusat Setelah sampai di posisi, Ethan dan Ilsa bersiap-siap untuk melakukan misi Ilsa mengingatkan Ethan kalau dia hanya mempunyai waktu tiga menit Sementara di tempat Benji, dia sudah memasuki lift Benji mengingatkan Ethan kalau profil yang harus ia tukar berada di slot 108 Dengan penuh keberanian, Ethan pun melompat menuju Torus Di luar, Ilsa menutup pintu masuk air Sesampainya di Torus, Ethan langsung mencari slot 108 untuk memasukkan profil keamanan Benji Namun saat dia menukar profil itu, dia tidak sengaja ditabrak benda yang bergerak sehingga profil itu jatuh dari tangannya Petugas pembangkit listrik kemudian menyalakan ulang sistem Sehingga air kembali masuk ke dalam Torus Yang membuat Ethan kesulitan mengambil profil yang terjatuh Ilsa yang berada di luar sangat cemas melihat oksigen Ethan yang hampir habis Sementara di tempat Benji, dia sudah sampai di dalam ruangan dan tinggal melewati sistem keamanan terakhir Kembali ke tempat Ethan Setelah mendapatkan profil itu kembali, dia langsung memasukkannya ke slot 108 Sehingga Benji dapat memasuki ruangan komputer pusat tanpa terdeteksi Dan berhasil mengunduh catatan khas induk Solomon Ethan kemudian berusaha keluar dari sana Namun dia tak sadarkan diri karena kehabisan oksigen Beruntung Ilsa datang ke sana untuk menyelamatkannya Benji kemudian datang menemui Ethan dan Ilsa Benji berkata kalau dia berhasil mengunduh catatan khas Solomon Namun hal tak terduga terjadi Ilsa menyetrum Benji dan mengambil flash disk itu lalu pergi melarikan diri Sementara di tempat lain, Brent dan Luther sudah sampai di Morocco untuk mencari Ethan dan Benji Ethan dan Benji kemudian mencari kendaraan untuk mengejar Ilsa Ketika ingin melarikan diri dengan anak buah Solomon Ilsa malah menyenggol semua motor anak buah Solomon lalu pergi melarikan diri Yang menyebabkan dia mencari incaran semua orang Di tengah pengejaran Ethan dan Benji tidak sengaja bertemu dengan Brent dan Luther Brent pun langsung putar balik mengikuti Ethan Terjadi saling serang antar kelompok Ethan dengan anak buah Solomon ketika mengejar Ilsa Serangan itu menyebabkan mobil Ethan terguling dan beruntung mereka berdua masih selamat Saat anak buah Solomon ingin membunuh Ethan Brent dan Luther yang baru sampai langsung menabraknya Brent dan Luther kemudian melihat keadaan Ethan dan Benji Ethan yang baru keluar dari mobil melihat Ilsa yang masih melarikan diri Dia pun langsung mengambil motor anak buah Solomon dan langsung tancap gas mengejar Ilsa Ilsa tiba-tiba berdiri di tengah jalan yang menyebabkan Ethan terjatuh dari motornya Karena tidak ingin menabrak Ilsa Setelah itu Ilsa pun mengendarai motornya dan dengan santainya pergi kabur melarikan diri Brent, Luther, dan Benji kemudian datang menemui Ethan di tempat persempunyian Di sana Benji mengatakan kalau dia telah menyalin catatan gas induk Solomon ke dalam flash disk yang lain Berpindah ke tempat lain Ilsa pergi menemui atasan intelijennya yang bernama Adli Ilsa memberikan flash disk yang berisi catatan gas induk Solomon itu kepada Adli Tetapi Adli meragukan keaslian dari isi flash disk itu Dia kemudian menyuruh Ilsa untuk kembali menyusup ke organisasi sindiket Agar bisa mempelajari lebih banyak tentang organisasi itu Namun Ilsa menolaknya Karena tugasnya hanya memberikan informasi tentang sindiket Dan dia sudah berhasil memberikan catatan gas induk Solomon itu kepada Adli Adli kemudian berkata kalau ini semua adalah tes untuk lolos menjadi agen MI6 Adli juga mengatakan kalau CIA telah menyatakan Ilsa sebagai buronan atas aksi sebelumnya Ilsa bisa saja tertangkap agen CIA Dan MI6 juga bisa saja tidak mengakui Ilsa sebagai agen mereka Oleh karena itu jika Ilsa ingin lulus dari tes untuk menjadi agen MI6 yang sebenarnya Maka dia harus kembali menyusup ke organisasi sindiket Ilsa yang tidak punya pilihan akhirnya kembali mengambil flash disk itu Dan memutuskan untuk kembali menyusup ke organisasi sindiket Kembali ke tempat Ethan Setelah Luther memiliki sesalinan flash disk yang berisi catatan khas induk Solomon itu Ternyata flash disk itu terendekripsi dengan tiga pelindung Yang dimana mereka harus mendapatkan sidik jari, retina, dan kata-kata tertentu dari Perdana Menteri Inggris Karena flash disk yang satunya lagi akan diberikan Ilsa kepada Solomon Jadi mereka menyimpulkan Solomon akan menculik Perdana Menteri Inggris untuk membuka pelindung flash disk tersebut Brian memiliki ide untuk memberitahu pemerintah Inggris mengenai penculikan itu Namun Ethan menolaknya Dia berencana akan menangkap Solomon terlebih dahulu sebelum dia menculik Perdana Menteri Inggris Berpindah ke tempat lain Ilsa kembali menyusup ke organisasi sindiket dan pergi memberikan flash disk itu kepada Solomon Solomon menyuruh anak buahnya untuk memeriksa flash disk itu sementara dia berbincang-bincang dengan Ilsa Ilsa berkata kalau flash disk itu bukan berisi catatan identitas para agennya Melainkan hal lain yang Ilsa sendiri tidak tahu kebenarannya Solomon berbohong kepada Ilsa agar Ilsa juga berbohong kepada Ethan Ilsa bertanya apa isi flash disk itu Tapi Solomon mengalihkan pembicaraan Janik Vinter kemudian melaporkan kalau flash disk itu kosong Solomon sangat marah kepada Ilsa Dan menyuruhnya kembali mengambil flash disk yang asli Scene kemudian berpindah yang menampilkan Ilsa sudah dikepung oleh tim Ethan Ilsa dan Ethan kemudian duduk berdua Ilsa berkata kalau flash disk yang ada padanya kosong Ethan pun merasa heran akan hal itu Ternyata Adley sudah menghapus semua isi flash disk itu saat Ilsa menemuinya Jadi sekarang hanya tim Ethan lah yang mempunyai flash disk yang asli Ilsa kemudian memberikan tiga pilihan kepada Ethan yang mungkin menguntungkan keduanya Yang pertama adalah menyerahkan salinan flash disk kepada CIA Lalu membawa Ilsa sebagai saksi bahwa Syndicate adalah organisasi asli Namun pilihan ini akan membahayakan tim Ethan Karena CIA akan tetap menangkap mereka dan menganggap mereka sebagai pengkhianat Yang kedua adalah menggunakan flash disk itu sebagai umpan untuk menangkap Solomon Namun pilihan ini memiliki resiko yang tinggi Yang ketiga adalah saling bekerjasama Ilsa mengajak Ethan untuk mengungkapkan kejahatan Solomon bersama-sama Ilsa kemudian memberikan ponselnya kepada Ethan untuk menunjukkan pesan yang dikirimkan Solomon Namun saat Ethan memegang ponsel itu Pendengaran mereka terganggu oleh suara bising Lalu Benji pun menghilang Melalui ponsel Ilsa Ethan melihat Benji yang sering diculik oleh anak buah Solomon Ethan dan Brian pergi menyelamatkan Benji Sementara Luther bertugas mengamankan Ilsa Namun Ilsa tiba-tiba hilang di tengah keramaian Begitu juga dengan Ethan dan Brian yang tidak berhasil menyelamatkan Benji Ponsel itu tiba-tiba berbunyi Dan setelah diangkat ternyata itu dari Solomon Solomon menyuruh Ethan untuk membawa flash disk itu dengan keadaan enkripsinya sudah terbuka pada tengah malam hari ini juga Ethan rela menerima perintah itu agar ia bisa menyelamatkan Benji Dan mereka akan menculik Perdana Menteri Inggris Karena itu satu-satunya cara untuk membuka enkripsi flash disk itu Kita lalu diperlihatkan dengan Hanley yang sedang dalam perjalanan mendapatkan telepon dari Brian Brian mengatakan kalau dia sedang berada di London Hanley pun segera mengubah rute perjalanan menuju London Malam harinya Brian menyambut Hanley yang baru sampai di acara lelang di London Para tamu mulai berdatangan Termasuk Perdana Menteri Inggris incaran mereka Hanley kemudian meninggalkan Brian untuk menemui Adley yang merupakan kepala intelijen Inggris Seorang pengawal kemudian memanggil Perdana Menteri untuk berbicara dengan Hanley dan Adley Sebelum menutup pintu Adley memerintahkan ajennya agar tidak ada seorang pun yang masuk Setelah Perdana Menteri sudah duduk di kursinya Hanley kemudian menjelaskan tentang Ethan yang ingin menculik Perdana Menteri Untuk mengungkapkan sesuatu yang hanya hayalannya saja Brian kemudian berkata kalau Ethan mempercayai ada sebuah organisasi yang disebut dengan Syndicate Dan berusaha untuk mengungkapkannya Brian juga mengatakan nama Solomon dalam perkataannya Perdana Menteri pun curiga kepada Adley Mengapa Brian bisa mengetahui tentang Syndicate Karena Syndicate ini hanyalah latihan saja yang masih menjadi kegasan perencanaan Saat Perdana Menteri ingin meninggalkan ruangan Adley menembaknya dengan sebuah alat yang bisa membuat Perdana Menteri mengatakan semuanya dengan jujur Adley kemudian membuka topengnya Yang ternyata dia adalah Ethan Ethan lalu menghubungi Luther yang akan membuka tiga enkrips yang mereka butuhkan Dan setelah melalui tiga tahap tersebut Luther berhasil membuka seluruh isi Flash di situ Di tempat lain Adley asli yang baru sampai langsung pergi menemui Perdana Menteri Penjaga di luar melarangnya masuk sesuai perintah Ethan yang menyamar menjadi Adley Adley yang kebingungan langsung menerobos masuk Ethan lalu menembak Adley dengan alat yang sama untuk menembak Perdana Menteri Ethan kemudian berkata kalau Adley adalah orang yang telah menciptakan Syndicate Namun agennya Solomon malah membelot Dengan pengaruh obat yang ditembakkan tersebut Adley pun menjawab kalau itu semua benar Ethan akhirnya mampu membuktikan kepada Hanley Kalau organisasi Syndicate memang nyata adanya Ethan lalu memberikan obat penawar yang akan memulihkan Perdana Menteri dan Adley kepada Hanley Hanley tampak mempercaya Ethan dan membiarkannya pergi bersama Brian Setelah itu Ethan menelpon Solomon dan berkata Kalau dia telah berhasil membuka enkripsi flashdisk tersebut Lalu Ethan pergi menemui looter untuk melihat isi dari flashdisk tersebut Flashdisk itu ternyata berisi akses uang senilai 2,4 miliar pounds Yang dapat digunakan organisasi Syndicate untuk beroperasi tanpa terdeteksi selama beberapa dekade Setelah menghapal seluruh isi flashdisk itu Ethan menghancurkannya agar tidak ada seorang pun yang dapat mengakses uang itu kecuali dirinya sendiri Setelah itu Ethan pergi menemui Ilse dan Benji sesuai permintaan Solomon tepat tengah malam Di sana Ethan melihat anak buah Solomon yang berjaga di setiap sudut Benji menjadi alat Solomon untuk menyampaikan pesannya pada Ethan dan juga telah memasang peledak di tubuh Benji Ilse kemudian menunjukkan pistolnya dan akan membunuh Ethan dan Benji saat Solomon sudah mendapatkan flashdisk itu Ethan dan Benji lalu mulai bernegosiasi melalui Benji Ethan mulai mengatakan kata-kata yang menyudutkan Solomon Solomon minta flashdisk itu namun Ethan menawarkan uang sebesar 50 juta dolar untuk menukarkannya dengan Benji Solomon lagi-lagi meminta flashdisk itu kepada Ethan Ethan lalu mengatakan kalau dialah flashdisknya Dia telah mengingat semua rekening yang menyimpan uang sebanyak 2,4 miliar pounds Dan jika Solomon meledakkan Benji maka dia tidak akan dapat apa-apa Karena sekarang hanya Ethan yang mengetahui aksesnya Solomon berpikir sejenak lalu memutuskan untuk menghentikan bomnya Ketika anak buah Solomon mulai mendekat Ethan meminta untuk melepaskan Benji terlebih dahulu Solomon pun mengatakan kode pembatalan bom itu Setelah Benji melepaskan semua alat di tubuhnya Ethan menyuruhnya segera pergi ke tempat Brian Ethan dan Ilsa kemudian menembaki anak buah Solomon Lalu pergi berlari karena mereka kehabisan peluru Ethan dan Ilsa terpaksa harus melawan mereka dengan tangan kosong Lalu mengambil senjata mereka dan kembali bertarung Lagi-lagi Ethan dan Ilsa kehabisan peluru Yang meharuskan mereka harus berpencar Ilsa harus melawan Vinter dengan pisaunya Dengan segenap kemampuannya Ilsa akhirnya mampu membunuh Vinter Sementara di tempat Ethan Dia berlari dengan sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Solomon Ethan lalu menabrak kaca dan masuk ke dalam lubang Solomon melihat kondisi Ethan yang terjatuh Lalu ikut masuk ke dalam lubang itu Untuk meminta kode akses kepada Ethan Saat Solomon ingin menghampiri Ethan Dia terhalangi oleh kotak kaca yang sudah dipersiapkan Luter dan Brian sebelumnya Solomon berusaha menembak tim IMF namun percuma saja Karena kaca itu anti peluru Asap kemudian muncul dari dalam kotak seperti yang dialami Ethan sebelumnya Ethan lalu mendorong kotak itu untuk dimasukkan ke dalam mobil box Setelah itu Ilsa memeluk Ethan untuk berpamitan Beberapa waktu kemudian Hanley kembali bersaksi di depan komite Tentang aksi para agen IMF yang telah berhasil mengungkap organisasi syndicate Hanley memohon agar ketua komite kembali mengaktifkan IMF Setelah permohonannya disetujui Brian mengucapkan selamat datang kepada Hanley Yang sekarang telah resmi menjabat sebagai sekretaris IMF yang baru Karena IMF kini telah resmi kembali beroperasi Dan akhirnya Kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Mission Impossible Rogination Iniquas Bagaimana cerita selanjutnya Akan saya bahas di alur cerita film Mission Impossible seri Q6 nya Jika suka dengan video ini Silahkan tekan tombol subscribe dan share nya Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye 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 bye